Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah membagikan dapil dan jumlah kursi yang akan diperbutkan partai politik pada pemilu 2019 mendatang. Hasilnya jumlah total kursi yang diperbutkan tidak mengalami perubahan, hanya saja terjadi pergeseran kursi di dapil 2 dan dapil 4. Dimana dapil 2 pada pemilu sebelumnya hanya 8 kursi, nanti akan menjadi 9 kursi. Sedangkan dapil 4 yang sebelumnya 9 kursi menjadi 8 kursi. Pergeseran kursi ini tampaknya membuat DPC-PDI merasa keberatan, karena pemilu 2019 dengan pemilu 2014 lalu yang diperbutkan di parlement tidak mengalami perubahan. Kalau perubahan dapil, ini kan memang kewenangan kabupaten, tapi harus melihat realita. Karena memang yang direbutkan 2019 ini masih 35 kursi, artinya tidak ada perubahan signifikan. Tambah kursi di siap dapil juga tidak ada perubahan. Keberatan Wartono tampaknya cukup beralasan. Pasalnya dapil 4 yang terdiri dari Kecamatan Tebowulu, 7 koto dan 7 koto ilir, diklaim Wartono sebagai basis PDI Perjuangan. Jika dikurangi, tentu akan merugikan.